Halo, kembali lagi bersama dengan saya, White Link, serta sekian lama saya tidak membuat video. Saya mempunyai sebuah konsep sederhana hari ini, yaitu sehubung dengan marknya di dunia entertainment, bahwa sekarang ada kursus di mana anak-anak, khusus anak-anak saja wujudnya, bisa mempelajari yang disebut dengan blindfold reading. Beberapa pengajar mengklaim bahwa itu hanyalah bonus stage, tapi sebenarnya mereka unggulkan di TV-TV atau di acara-acara show adalah bagian itunya justru. Tapi saya sempat mempelajari beberapa metode yang mereka ajarkan secara private untuk mendapatkan pengajarnya khusus dari mereka. Satu yang saya dapatkan adalah, kita bisa, memang benar-benar bisa blindfold reading atau membaca dengan penutup mata seperti ini. Jadi, saya tekankan dengan penutup mata ya. Contohnya adalah, disini saya punya satu pak kartu banyak, kartu Remy biasa, yang saya beli dari toko sulat khusus. Intinya adalah, Anda bisa bilang stop di mana saja. Contoh, misalkan di tengah-tengah disini saya mengambil satu kartu, dan saya akan coba membacanya. Jelas, kamera saya disini ada display view-nya, makanya saya bisa lihat bahwa ini ada spook reading. Tapi intinya adalah, saya akan melakukannya dengan mata tertutup, dan semoga saja ini out of view dari kamera, oke? Oke? Seperti itu, ini bilang stop di mana saja, oke? Misalkan ini, yang saya pelajari dari mereka adalah, ini warnanya bisa diraba-raba, oke? Jadi, jika saya akan coba meraba-raba, oke? Saya melihat adanya warna hitam disini. Semoga kamera masih bisa melihatnya. Ya, disini ya, tengah-tengah disini ya. Oke, disini saya melihat ada warna hitam, dan banyak sekali ya. Oh iya, satu lagi metode yang mereka ajarkan adalah dengan cara dicium. Saya melihat, oh bau paman saya, namanya paman Benny. Yang saya ingat dari dia adalah, dia memiliki banyak spaya tai lalat ya. Jadi, kayaknya ini warnanya hitam, dan bentuknya, oh kali ini saya mencium aroma bibi saya. Bibi Angel. Dia telah wafat, jadi saya menghubungkan itu dengan kuburan, kuburan dengan tanah di sekop. Berarti saya anggap ini adalah warna hitam sekop. Semoga tidak, ya masih di tengah. Bagi saya di tengah ya. Lalu disini ada berapa banyak sekop, 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 sekop. Oh, kali ini saya mencium aroma keponakan saya, namanya Fitri. Dia baru berusia 8 tahun kemarin, maka saya bilang ini 8 sekop. Oke, gitu. Jadi, jika Anda ingin mempelajari metode ini, cukup mengeluarkan uang sejumlah sekitar 3 sampai 3,5 juta. Anda bisa mencari beberapa fasilitator. Saya coba akan masukkan beberapa nama di bawah yang merepresentikan nama-nama yang tepat saya mendapatkan pengajaran. Di lain pihak, saya juga memiliki metode lain untuk melakukan hal yang mirip, yang saya sebut dengan sulap. Di sulap ini banyak sekali metodenya, tidak cuma blindfold reading, atau melihat sesuatu dengan mata tertutup. Sorry, bukan mata tertutup mata, dengan penutup mata. Contohnya yang paling mudah adalah seperti ini. Sama, Anda bilang stop di mana saja, misalkan di sini, oke. Saya akan keluarkan kartu ini. Kartu ini, jadi jelas ini tidak memerlukan sebuah penutup mata, karena tidak ada yang perlu ditutupin. Karena ini menghadap ke sana, jadi Anda harusnya secara logika tahu bahwa saya tidak mungkin bisa melihat kartu ini. Kartu ini, tapi intinya adalah saya melihat di sini warna merah kali ini. Dan bentuknya juga tajam, jadi saya bilang ini adalah wajik. Dan kembang-kembangnya banyak ya, kayaknya di sini saya bilang ini 10 wajik ya. Ya, banyak orang juga yang bilang bahwa metode ini susah untuk dipelajari dan sering gagal. Tapi saya percaya bahwa jika Anda punya kemampuan, punya hobi, punya minat, Anda harusnya bisa menguasai metode-metode ini. Dan seperti yang saya bilang, metode ini banyak sekali caranya, contohnya jika Anda melakukan hal yang salah seperti ini, Anda dengan mudahnya bisa melakukan yang namanya jalan keluar. Banyak jalan keluar, salah satu yang saya suka adalah saya bilang tapi adalah 10 wajik, maka saya bisa mengubahnya ini menjadi 10 wajik. Dan ya seperti itu, dan itu salah satu jalan keluar dan saya bilang itu jauh lebih bagus dan jauh lebih entertainment, entertaining daripada menutup mata dan Anda harus mencoba untuk merekar-rekar kartu ini apa. Nah, ini adalah sebenarnya, saya mohon maaf jika ada satu atau banyak pihak yang tersinggung dengan video saya ini, tapi intinya adalah saya cukup agak kesal dan cukup lihatin juga terhadap masyarakat Indonesia sekarang ini yang menjediakan uangnya untuk mereka, yang mengajarkan apa yang saya tunjukkan tadi di metode pertama, agak kesal juga karena saya melihat itu adalah sesuatu yang wasting of money, dan wasting of time, dan wasting of trust, dan benar-benar mengajarkan sesuatu yang menurut saya buruk, bukan hanya tidak ada gunanya, tapi buruk. Jadi, tapi balik lagi ke masalah kita Indonesia adalah sistem demokrasi, bukan liberal ya, demokrasi ya, jadi ya intinya, it's your money, it's your time, it's your effort, it's your child, it's your children, so be wise, the choice is yours. First, saya disini hanya ingin membantu, menghimbau, tidak ada paksaan atau bagaimanapun juga, tapi semoga Anda mengerti apa yang saya masukkan dari video ini, dan satu hal yang ingin saya katakan adalah, realize it, semua bukti sudah ada di sana, semua bukti sudah ada di luar sana, Anda tinggal, hanya tinggal masalah Anda mau membaca dan menelitinya atau tidak, so, wake up man, you're not that stupid, so, it's yours, I'm YP10, I'm out.